Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua. Pemerintah Kota Banjarmasin mengikuti kegiatan peresmian program Corporate Social Responsibility or CSR Kampung Tangguh yang berlangsung di Gang Simpang Rahmat Kelurahan Queen Cerucuk, Banjarmasin Barat. Pemerintah Kota Banjarmasin hadir dalam peresmian program Corporate Social Responsibility CSR Kampung Tangguh berlangsung di Gang Simpang Rahmat Kelurahan Queen Cerucuk, Banjarmasin Barat, Kamis 27 Mei 2021. Peresmian ditandai pelepasan bibit ikan lele dan meninjau tanaman hidroponik yang terdiri dari tanaman tomat, cabai, dan tanaman anggur. Kendati demikian, pejabat wali kota berharap dari hasil budidaya dan tanaman tersebut mampu meningkatkan perekonomian warga setempat yang telah resmi menjadi kampung tangguh. Program ini menjadi bagian dari penghasilan warga dalam meningkatkan tarap hidupnya. Apalagi diketahui harga cabai memang sudah mahal, sayur-sayuran pun mulai mahal, dan dengan cara itu warga bisa mandiri dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari. Berguna bagi warga sekitar Skoto, tadi seperti yang kita lihat bersama ya, di mana warga RT 18, Gang Rahmat, ini memang informasi dari Pak Lurah dan Pak Samafe dan Jukama tadi, biar kita baca itu petunjuk betanaman dan baharaguan. Sehingga memang tepat pasalannya, saya pikir untuk menggunakan heterokonik. Harapannya mudah-mudahan hal tersebut merupakan bagian dari penghasilan warga dalam meningkatkan tarap hidup warga kita. Karena kita tahu sendiri harga cabai memang sudah mahal dan sayur-sayuran pun sudah mulai mahal. Dengan demikian warga kita bisa mandiri dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari, termasuk lauk-lauk. Mohail Bancar TV Terima kasih. Terima kasih.